Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran aplikasi ekspedisi dengan saya Ahmad Yusuf Arief. Di pembahasan kali ini saya akan membahas tentang bagian dari aplikasi ekspedisi yaitu General Ledger atau biasa disebut dengan pembukuan. Tentu saja GL yang ada di sini adalah berhubungan erat dengan ekspedisi. Karena memang di perusahaan ekspedisi baik ekspedisi pengiriman maupun ekspedisi sewa mobil mereka selalu membutuhkan apa yang disebut dengan pembukuan atau laporan keuangan. Dan di perusahaan manapun yang bergerak bukan saja di ekspedisi baik itu di kooperasi yang pernah saya custom ataupun di perusahaan-perusahaan lain baik itu apotek, sekolah, bengkel, dan usaha seterusnya. Tentu saja dia membutuhkan apa yang disebut dengan laporan keuangan. Di sini saya akan membahas tentang GL secara umum, secara sederhana, umum dan ini dipakai oleh perusahaan-perusahaan ekspedisi. Nanti untuk Anda yang ingin mempelajari konsepnya Anda bisa lihat di sini, di aplikasi ekspedisi www.aplikasiekspedisi.com Di situ Anda bisa lihat situs saya tentang general ledger, juga tentang narasi dari ekspedisi-ekspedisi yang lainnya. Tentu saja ini saya tidak menutup kemungkinan untuk perusahaan-perusahaan yang lain silakan Anda mempelajari kemudian dan pada saat ingin dibuatkan satu sistem aplikasi baik perusahaan yang sedang Anda pegang tentu saja ingin dibuatkan suatu kompetisasi silakan Anda hubungi saya di profile sini nanti ada WA-nya di sini juga bisa Anda langsung klik ada WA nanti kita bisa diskusi tentang sistem yang akan kita custom di perusahaan Anda. oke sekilas itu situs-situs yang ada di aplikasi ekspedisi.com nanti Anda bisa baca-baca untuk selanjutnya oke saya sekarang akan memperlihatkan mendemokan bagaimana GL itu berfungsi bagaimana cara konsep pembuatan suatu pembukuan dalam tentu saja ini di sini ekspedisi pertama saya akan buat sesederhana mungkin se-user friendly mungkin agar Anda tidak jelimet, tidak rumit, tidak kesulitan dalam mengoperasikannya tentu saja catatan dari yang saya harapkan ya dari pengoperasian apa yang disebut dengan GL atau pembukuan itu adalah Anda betul-betul paham sistem akuntansi maksudnya paham sistem akuntansi adalah misalnya gini ya jika terjadi suatu misalnya pembelian barang dengan menggunakan uang tunai maka Anda harus paham bahwa itu adalah kas yang dikeluarkan berarti kas di kredit dan lawannya adalah pembelian nah konsep-konsep seperti itu saya yakin untuk seorang accounting dia paham betul tapi tidak sedikit juga orang yang tidak paham konsep itu jadi sekarang saya harapkan semuanya kita menganut sistem akuntansi yang yang sudah baku yang sudah standar jadi Anda harus betul-betul memahami konsep sistem akuntansi ya jadi tidak sekedar maksud saya tidak sekedar ini adalah pencatatan penerimaan atau pencatatan pengeluaran kok tidak tapi di sini saya memberikan menyediakan satu media dimana untuk accounting berlaku sistemnya gitu ya oke untuk lebih jelasnya saya akan perlihatkan sistemnya seperti apa pertama ya di sini adalah ada master data ya master data dari general ledger yaitu group rekening subgroup rekening dan rekening jadi master datanya hanya itu oke kita buka yang group rekening seperti apa nah group rekening kita tahu adalah dia adalah bagian besar dari apa namanya account account yang ada di di rekening rekening kita gitu ya sebagai contoh di sini saya memberikan pengkodean ya 01, 02, 03, 04, 05 dimana secara sepaham bahwa 01 itu adalah aktif pak bahwa 01 adalah aktif pak begitu kemudian 02 adalah hutang ya konsepnya begitu kemudian 03 adalah modal 04 pendapatan dan 5 adalah biaya itu adalah bagian-bagian besar dari rekening accounting ya jadi anda harus melotok di sini harus paham oke itu yang pertama kemudian yang kedua adalah subgroup rekening nah subgroup rekening adalah mengacu pada group rekening yang tadi ya sebagai contoh di sini adalah aktif pak dimana aktif pak itu dibagi ke dalam 01 dan 02 ya dimana 01 adalah aktif pak lancar dan 02 adalah aktif pak tetap kemudian juga nanti kalau ada bank berarti 03 misalnya banknya mau dipecah bank BCA berarti 03 bank mandiri 04 bank BRI 05 dan seterusnya itu yang menyangkut dengan aktif pak jadi cara pengkodeannya seperti itu begitu pula untuk hutang hutang itu tadi kan kita tahu 02 sehingga untuk subnya untuk anaknya ada hutang lancar kemudian ada apa lagi lah seterusnya gitu ya modal modal juga gitu kepalanya 3 pendapatan dan biaya ya sebagai contoh di sini ada biaya biaya-biaya kepala 5 ya biaya umum nanti ada biaya listrik nomor 2 nya jadi 0501 adalah biaya umum 0502 adalah biaya misalnya gaji 0503 biaya apa biaya apa gitu ya cara pembuatan pembuatan rekeningnya dasarnya seperti itu kalau kita lihat misalnya kalau kita lihat disini anda lihat nah seperti ini pengaturannya ya saya usahakan pengaturannya semudah mungkin sesimpel mungkin dan mudah dipahami dan mudah digunakan ya oke seperti itu jadi nanti kalau misalnya anda disini grupnya adalah biaya 0.2 yang biaya lain sebagai contoh ya saya bikin misalnya ini 0.5 ya 0.5 itu baru ada biaya umum misalnya biaya operasional saya tambahkan ya oke saya disini saya tambahkan saya masukkan grupnya adalah biaya kemudian ininya adalah 0.2 ya karena 0.1 udah ada misalnya biaya operasional kemudian simpan oke nah ini seperti itu cara pembuatannya gitu ya oke paham ya lalu yang terakhir dari master data GL adalah rekening nah disinilah anda harus membuat keteraturan dan kesepaman ya jadi disini anda harus betul-betul memperhatikan ya memperhatikan akun-akun mana saja yang sering dipakai oleh perusahaan itu anda harus buat secara detail disini ya bagaimana cara bacanya sebagai contoh saya lihat disini ya khas khas itu adalah grupnya anda lihat disini 01.01.01.01.01 dimana kita tahu kita tahu di awal bahwa yang 0.01.01.01 adalah grup Aktiva kemudian titik 0.01.01 berikutnya adalah Aktiva Lancar ya disini ada Aktiva ini nama subgroupnya nama grupnya disini baru kemudian 0.01.01.01 adalah khas detailnya dari Aktiva Lancar begitu cara pengaturannya ya kemudian anda kasih centang disini aktif begitu saya mau contohkan misalnya disini bank udah ada saya coba biaya aja ya saya mau bikin ini biayanya dia listrik biaya di sini biaya misalnya saya tambahkan biaya gaji ya kebetulan sih tidak ada biaya gaji misalnya biaya gaji di sini nomor urutnya adalah delapan ya yang terakhir dari biaya itu adalah delapan eh tujuh maksud saya sekarang saya mau menambahkan yang ke-8 sebagai biaya gaji gitu ya oke caranya anda tambah di sini klik nah seperti itu dia muncul kemudian anda cari grupnya ya di sini grupnya adalah biaya 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 umum oke misalnya seperti itu berarti 0501 nah disini 0501 8 ya kemudian 008 saya namakan misalnya adalah biaya gaji pegawai gitu ya kemudian anda aktifkan kemudian simpan yes oke kita lihat nah seperti ini ya cara pembuatannya sangat mudah sekali gitu ya kita buat mudah lah gitu ya gampang sekali nah pertanyaan muncul gini untuk apa sih dibedakan di grup di subgroup gitu ya mungkin bagi orang yang accounting pasti tahu maksudnya kenapa dibedakan ada grup besar ada subgroup ada detail kita ingin merekap ya jawabannya adalah kita ingin membuat satu summary rekapan akumulasi dari akun-akun yang menggunakan 01 misalnya gitu aktifa itu itu berapa sih total dari satu bulan gitu ya misalnya setahun gitu kemudian bank BCA itu berapa sih totalnya gitu nah itu kita bisa bisa summarykan bisa rekapitulasi dengan dasar tadi grup dan subgroup gitu ya oke jadi pembahasan tentang masa data cukup demikian dan mudah anda bisa lakukan simple kemudian nanti ini juga saya sediakan untuk fasilitas mencetak ya jadi kalau saya disini print ya saya cetak nah ini kemudian saya langsung ke mana ke screen ke preview tapi ini pun apa namanya tampilannya sangat sederhana nanti bisa diatur lah anda permintaannya maunya seperti apa kemudian disini anda bisa langsung ke printer ya ini kan ke preview nanti anda bisa langsung ke print disini dia akan mencetak oke kenapa perlu mencetak ya itu dia karena untuk mengatur kembali mana hal mungkin ada yang yang terselip atau yang kurang sebagai contoh disini saya lihat ya untuk biaya coba anda perhatikan disini 0501 001 ini urutnya 1 2 3 yang ke 4 nih nggak ada ya nomor urut 05 0501 004 ini nggak ada kenapa nggak ada nah ini ada indikasi kemarin saya berikan fasilitas delete disini ada tombol delete sehingga rekod itu terhapus gitu bolehkah itu dilakukan boleh sepanjang tidak ada transaksi yang menyangkut gitu jadi penghapusan rekening disini adalah valid manakala di jurnal ini tidak ada yang terpakai gitu akunnya tidak ada yang dipakai disini coba anda perhatikan di yang bergerak di bawah ini ya kalau ada yang terpakai disini maka itu tidak benar gitu ya jadi boleh-boleh saja oke itu tentang master data sekarang saya akan masuk ke jurnal saya akan masuk langsung aja ya ini jurnal nah di jurnal itu terlihat ada nomor mutasi ya ada tanggal ada bayar kalau dia melakukan proses pembayaran berikut tanggal bayarnya gitu ya atau sebaliknya anda melakukan proses menerima disini saya berikan kolom terima ya terima dari berikut tanggal terimanya dan jumlah debit dan jumlah kredit gitu ya lalu di bawahnya ini ada detail ya kalau anda lihat di 16.001 itu detailnya itu adalah kas dan biaya listrik atau PDAM ini PAM ya perusahaan air minum sebanyak 1 juta gitu artinya pada tanggal 24 bulan 8 2016 itu terjadi kita membayar listrik ya dengan menggunakan kas gitu ya ini kasnya sejumlah 1 juta biaya listriknya ini gitu kalau kita lihat revisi nah seperti ini tampilannya ya pembayaran bulan Agustus 2016 bayar listrik ya seperti itu jadi anda bisa lihat ini bayarnya yang terisi berikut tanggal bayarnya sementara ini terimanya kosongkan gitu karena kita mengeluarkan uang dan disini anda lihat antara debit dan kredit itu harus balance ya harus balance disini 1 juta dan ini 1 juta oke gampang seperti itu ya sekarang saya mau mencoba transaksi bagaimana cara membuat jurnal ya sebagai contoh disini saya klik tambah oke nah seperti itu ini ada muncul tanggal nanti anda bisa sesuaikan misalnya sekarang 01 01 20 21 gitu ya ini anda juga sesuaikan semua anda perhatikan disini adalah nomor 11 ya secara otomatik disini nomor 11 kemudian ini tanggalnya sebarusan saya udah sesuaikan tanggal 1 bulan 1 2021 atau tanggal 6 sekarang ya tanggal 6 bulan 1 2021 kemudian saya enter oke kemudian ininya misalnya saya bayar bayar gaji bayar gaji lah ya tadi kita udah bikin akun gaji misalnya bayar gaji bulan desember 2020 gitu ya kemudian tanggal bayar ya tanggal segini kemudian keterangannya boleh sama ya boleh sama disini gak masalah kemudian anda masuk ke ini tambah akun ya tambah data akun kuncian anda tic kemudian ini muncul warna biru seperti ini oke sudah muncul tanda biru kemudian anda enter ya di posisi ini anda enter aja nah akan muncul adalah akun-akun rekening ya misalnya saya membayarnya menggunakan BCA ya disini ada BCA anda enter oke misalnya saya bayar gaji katakanlah 20 juta gitu ya tuh 2 3 4 5 6 ya 20 juta ya kemudian lawannya nah ini jangan lupa lawannya harus masukin ya biaya gaji pegawai oke saya tambah lagi kemudian saya enter lawannya disini kepala 5 nah ini biaya yang tadi kita udah input biaya gaji pegawai enter kemudian anda masukkan disini 20 juta itu 2 3 4 5 6 enter nah seperti itu ya jadi kalau ini adalah biaya gaji pegawai ini adalah pakai bank lihat anda lihat ininya ya sudah sesuai kemudian anda save simpan data sudah benar ya nah ini dia hasilnya disini jadi nomor 2 1 0 0 0 11 ya tanggal 1 21 2021 bayar gaji Desember 2020 sebanyak 20 juta ya disini balance dan disini adalah kerinciannya ya menggunakan bank BCA kemudian biaya gaji pegawai gitu ya oke itu cara inputnya kemudian satu hal lagi disini juga anda bisa langsung print voucher ya disini ada voucher ya print nah kemudian anda masukkan nomor buktinya disini nomor 2 1 0 0 0 0 11 udah sama kemudian saya lempar ke layar ya atau ke printer bisa oke nah tampilannya seperti ini ini pun bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan anda dan ini bisa langsung print disini atau anda print disini ya oke saya kira cukup ya membahasan tentang bagaimana cara membuat CL mulai dari master data bikin jurnal kemudian print voucher nanti kita akan lanjut di video tutorial berikutnya tentang bagaimana laporan-laporan yang sudah kita input ini bisa dihasilkan di laporan CL ya terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa di video tutorial berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih